Kompak hadir di Sidang Cerai Perdana, Natasha Rizky minta doa, Desta Irit Bicara. Natasha Rizky dan Desta terlihat mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin, 29 Mei 2023. Pantauan Tribunews.com, Natasha Rizky tampak hadir lebih dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Barulah disusul Desta. Kemudian selang lima menit, Desta Mahendra hadir menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata. Natasha Rizky hadir bersama kuasa hukumnya, Ruli Agung. Tidak banyak bicara Natasha Rizky atau Caca hanya meminta doa jelang persidangan. Doain saja ya, kata Natasha Rizky. Sementara, Desta Mahendra hadir menggunakan pakaian serba hitam dan kacamata. Desta kali ini justru tidak banyak bicara, ia langsung bergegas ke dalam rumah sidang dengan dikawal dengan pria berbatik sebanyak dua orang. Keduanya akan menjalani sidang cerai perdana beragandakan mediasi. Sebagai informasi, Didi Mahendra Desta dan Natasha Rizky menikah pada 2013. Dari pernikahannya, Desta dan Natasha dikaruniai tiga orang anak bernama Megumi Araudasachi, Miguel Arausha Janiet, dan Misha Araufa Najma. Hingga akhirnya Desta Mahendra mengajukan permohonan talak cerai kepada istrinya itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 11 Mei 2023. Kuasa hukum Natasha Rizky, Ruli Agung mengatakan bahwa ada peluang bagi kliennya dan Desta untuk rujuk. Akankah mereka rujuk atau meneruskan niatnya bercerai? Humas Pengadilan Agama, Pak, Jakarta Selatan, Taslimah mengatakan baik Desta maupun Natasha Rizky diperintahkan untuk datang menghadiri mediasi hari ini. Pemohon dan termohon diperintahkan untuk hadir pada persidangan tersebut untuk upaya perdamaian. Kalau hadir dua-duanya maka diadakan mediasi, tegas Taslimah. Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Desta mengajukan gugatan cerai talak kepada Natasha Rizky sejak 11 Mei 2023. Terima kasih. Terima kasih.